mengejutkan China kebakaran jenggot soal Uyghur setelah lawatan Prabowo inilah 4 langkah yang bisa dilakukan Prabowo untuk menyeret China ke pengadilan internasional atas kejahatan kemanusiaan di Uyghur China kebakaran jenggot usai dokumen soal Uyghur bocor Pemerintah Provinsi Otonomi Xinjiang China dilaporkan mulai menghancurkan sejumlah dokumen dan mengendalikan arus informasi di wilayah itu utamanya terkait sikap terhadap etnis Uyghur Para pejabat Partai Komunis China di Ubu Kota Urumqi setempat juga mulai menggelar rapat tingkat tinggi yang khusus membahas kebocoran dokumen terkait dengan kebijakan terhadap etnis minoritas tersebut Seperti dilansir asosiasi pers Senin para pejabat China di Xinjiang mulai melakukan konsolidasi beberapa hari selepas surat kabar The New York Times menurunkan laporan soal koren pondensi internal para pejabat setempat sampai Presiden China Xi Jinping Inilah empat hal yang bisa dilakukan Prabowo untuk melindungi sesama muslim di Uyghur Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Jumawa meminta Pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap isu Uyghur Menurut Hikmahanto Perlakuan pemerintah China terhadap minoritas Uyghur sangat memprihatinkan Mengingat masalah Uyghur sudah menjadi isu internasional dan Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam sudah sepantasnya bila Indonesia bersuara keras dan lantang Ini masalah tidak hanya masalah solidaritas muslim Tetapi ini masalah HAM sudah diinjak-injak oleh pemerintah China terhadap Uyghur Tidak seharusnya mereka mendapat kelakuan yang melanggar HAM kata Hikmahanto Empat hal yang harus dilakukan Prabowo Pemerintah RI perlu melakukan berbagai bentuk tekanan terhadap pemerintah China antara lain mempermasalahkan Kedewan HAM PBB Meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan sidang darurat mengingat Indonesia adalah anggotanya Ujar Hikmahanto Selain itu pemerintah RI seharusnya menggalang anggota gerakan non-blok untuk bersuara dan menentang tindakan pemerintah China atas perlakuan terhadap minoritas Uyghur Langkah terakhir yaitu memberikan ancaman ke China dari sektor ekonomi bila kasus Uyghur masih berlanjut Membatasi pinjaman dari China dan masuknya investasi China mengingat Indonesia adalah pasar potensial bagi pemerintah dan pelaku usaha China Pungkas Hikmahanto Jadi yang dilakukan Prabowo adalah mempermasalahkan Kedewan HAM PBB Kedua Meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan sidang darurat mengingat Indonesia adalah anggotanya Ketiga Menggalang gerakan non-blok untuk bersuara dan menentang tindakan pemerintah China atas perlakuan terhadap minoritas Uyghur Empat Membatasi pinjaman dari China dan masuknya investasi China Dan Yang Kelima Mendesak Organisasi Kerjasama Islam atau Oki untuk mengadakan sidang khusus dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami umat Islam khususnya di Xinjiang Yang mengerikan adalah solidaritas semua Uyghur dan pujian negara muslim bagi China Dilansir dari CNN Indonesia Pekan lalu 22 negara barat meluncurkan penentangan besar-besaran Pertama kali di dunia terhadap persekusi China atas muslim Uyghur dan minoritas lainnya Melalui sebuah pernyataan bersama kepada komisioner tinggi hak azazi manusia perserikatan bangsa-bangsa 20 negara itu mengkritik Beijing atas laporan menjijikan mengenai penahanan skala besar-besaran Juga larangan dan pengawasan yang berlebihan terhadap Uyghur Sehari kemudian 37 negara turun tangan membela Beijing dengan surat masing-masing Mereka memuji rekam jejak hak azazi manusia di China Membantah laporan mengenai penahanan sewonang-wonang lebih dari 2 juta muslim di Xinjiang Hampir setengah dari puluhan penekan surat tersebut merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim termasuk Pakistan Qatar Syria Uni Emirat Arab hingga Arab Saudi Dihadapkan pada tantangan besar terorisme dan ekstremisme China sudah mengambil serangkaian upaya kontrateroris dan deralikalisasi di Xinjiang termasuk membangun pusat pelatihan dan edukasi vokasi Demikian bunyi surat tersebut seperti dilansir Reuters Surat tersebut juga menekankan tak ada serangan teroris dalam 3 tahun terakhir di kawasan tersebut Juga orang-orang di sana hidup bahagia berkecukupan dan aman Bahasa dalam surat itu menggaungkan klaim China sebelumnya yang membantah tuduhan penyiksaan atau pemaksaan indoktrinisasi politik di Xinjiang Surat itu juga memastikan kem-kem tersebut adalah pusat-pusat pelatihan vokasi untuk memberantas terorisme dan ekstremisme Islam Namun sebenarnya laporan mengenai penganiayaan China terhadap Muslim di Xinjiang masih terus merajalela banyak anggota komunitas Uyghur dan etnis minoritas Muslim lainnya dipaksa ke kem-kem re-edukasi tersebut Sejumlah korban yang pernah ditahan mengaku kepada CNN bahwa mereka dipaksa masuk ke dalam kem dengan ancaman kekerasan Berdasarkan laporan Dewan Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat para tahanan yang berhasil kabur dari China mengaku dipaksa menanggalkan Islam dan berjanji setia dengan partai yang berkuasa di China yaitu partai komunis Jadi mengapa beberapa negara mayoritas Muslim justru membela Beijing? Saya terkejut Negara-negara Muslim mau menguratkan tulisan dan membubuhkan nama mereka dan menanda tanangani dokumen yang mengagungkan China Ujar Direktur Pusat Kebijakan Global Azim Ibrahim kepada CNN Bisa saja berdiam diri dan abstain Namun mereka memilih mendukung kebijakan tersebut ketika mereka sebenarnya tak perlu melakukannya Saya rasa itu adalah indikasi seberapa besar kekuatan yang China punya Mitos Solidaritas Muslim Selama beberapa dekade sejumlah pemimpin Muslim berupaya mengadopsi moto solidaritas transasional dalam beberapa isu mulai dari Palestine hingga Islam Kosovo Namun menurut Ibrahim semua perkara tersebut memang sangat pas bagi mereka secara politis Sementara itu untuk urusan Uigur biaya politiknya terlalu tinggi Saya rasa tidak pernah ada yang namanya solidaritas Muslim dan saya rasa isu secara khusus menggaris bawahi itu Ujar Ibrahim Beberapa tahun belakangan isu-isu global yang berkaitan dengan persekusi populasi Muslim dianggap selalu sekedar untuk memecah dunia Islam Sebut saja ketika Iran menduduki represi Presiden Suriah Bashar Al-Assad terhadap perlawanannya di negaranya Arab Saudi dan sekutunya mendukung pemberontakan Yaman termasuk beberapa elemen radikalnya di Iraq Iran Yaman dan di beberapa penjuru lain negara-negara Muslim selalu berada di tengah perselisihan seringkali dengan dampak malapetaka terkait isu China banyak negara Muslim terdengar menyanyikan nada sama perlakuan China terhadap sebagian populasi Muslim mereka bukanlah isu partisan di dunia Arab Ujar HAAH Erli peneliti senior di Royal United Service Institute London dan Atlantic Council di Washington walau mereka tak sepaham dalam beberapa isu lain seperti krisis Teluk Arab Suriah Yemen Iran dan lain-lain tak ada pemimpin Muslim di dunia Arab atau kawasan yang lebih luas termasuk Turki tampak ragu berdiri di belakang Beijing katanya sebagai pemberi pinjaman terbesar di dunia China memegang pengaruh besar Pakistan yang selama ini dianggap sebagai jawara perjuangan Muslim menganggap mengkritik China sebagai hal yang tabu predikat raksasa ekonomi terbukti membantu China terhindar dari sejumlah masalah negara mayoritas Muslim miskin lainnya seperti Turkmenistan dan Tajikisan pun ikut menandatangani surat pujian terhadap China tersebut lain hal dengan Uni Emirat Arab dan Qatar meski kecil negara mereka sangat kaya dan sangat berpengaruh mereka bisa saja menyuarakan pembelaan bagi Muslim di China namun nyatanya mereka juga membubuhkan tanda tangan di surat dukungan tersebut sejumlah pengamat menganggap mereka memiliki motivasi lain yang lebih menyangkut prinsip dengan melawan balik upaya komunitas internasional untuk mempertanyakan kebijakan di Xinjiang dan menutup mata terhadap bukti penganean para sekutu China ini juga sebenarnya ingin mempertahankan kegeramatan kedaulatan mereka terutama terkait HAM kebanyakan negara yang menanda tangani surat tersebut termasuk Uni Emirat Arab dan Qatar telah lama dituding melakukan pelanggaran HAM pemimpin otoriter pada umumnya memiliki kepentingan untuk mempertahankan gagasan bahwa negara bisa melakukan apapun di dalam wilayah mereka jika sesuatu terjadi di dalam wilayah mereka itu masalah kedaulatan tutur Herlier Ibrahim juga menganggap dengan membela China terkait isu Uyghur negara-negara Islam itu memberikan kredibilitas tak ternilai bagi Beijing di tengah kecaman keras atas rekam jejak HAM negara-negara Muslim juga terlihat mereka ingin membuat tameng untuk persekusi ini katanya sementara itu Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim menyatakan tidak mengecam dan mendukung China terkait isu Uyghur pelaksana tugas jurubicara kementerian luar negeri Tengku Faizah Syah mengatakan Indonesia bukan negara yang lazim mengeluarkan pernyataan bersama namun di sisi lain membela posisi kita selama ini dalam konteks pembahasan HAM atau resolusi kita sangat anda anda terima Terima kasih.